Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan dua kapal perang baru kepada TNI Angkatan Laut, TNI-AL, di Batam pada Selasa, tanggal 26 Oktober 2021. Kapal yang diberi nama Kriteluk Weda 526 dan Kriteluk Wondama 527 itu adalah buatan industri pertahanan dalam negeri, PT Bandar Abadi. Prabowo berpesan agar TNI bisa menjaga aset tersebut dengan baik. Dikutip dari tribunews.com, Kriteluk Weda 526 diambil dari nama sebuah teluk yang terletak di Halmahera Tengah, Kecamatan Weda Tengah, Maluku Utara. Teluk Weda terkenal akan keindahan taman bawah lautnya dengan kehidupan ikan melimpah, satu di antaranya yaitu spesies hiu kaki langka. Sedangkan Kriteluk Wondama 527 diambil dari nama teluk di daerah kepala burung Pulau Papua yang dianggap sebagai surga terapung karena keindahan alamnya. Teluk Wondama terletak bersebelah dengan Raja Ampat, sehingga keindahan bawah lautnya sudah diakui banyak orang. Dua kapal perang tersebut memiliki panjang keseluruhan, loa 117 meter, lebar 16,4 meter, tinggi 7,8 meter dengan kecepatan maksimum 16 knot. Keduanya memiliki endurance 20 hari dan diawaki oleh 111 orang kru. Selain itu, dua kapal angkut tank ini mampu membawa 367 orang pasukan, 15 unit tank BMP-3F, serta 1 unit helikopter. Pembangunan dua kapal tersebut diketahui mampu diselesaikan oleh PT Bandar Abadi dalam waktu 25 bulan atau 5 bulan lebih cepat dari waktu yang ditentukan yaitu 30 bulan. Saat penyerahan di galangan PT Bandar Abadi Batam, Prabowo berpesan kepada TNI AL untuk menjaga kedua kapal tersebut. Selain itu, Prabowo juga mengucapkan selamat bertugas kepada TNI AL dan seluruh personel yang akan mengawaki dua kapal tersebut. Prabowo mengatakan, Indonesia patut bangga karena kapal angkut tank tersebut merupakan hasil produksi industri pertahanan dalam negeri. Menurutnya dua kapal tersebut membuktikan bahwa industri pertahanan dalam negeri mampu, mandiri, serta matang dalam pelaksanaan pekerjaannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!